Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kembali lagi bersama saya Galuh kali ini saya akan bercerita tentang si alat ini nih yang baru saja launching ini kayaknya dia harus menarik dari peredarannya nih ya atau mungkin menggantinya dengan yang baru karena memang tidak semua alat itu sempurna ya teman teman pasti ada sedikit kekurangannya kita ngomong dari segi desain untuk segi desain menurut saya ini sudah cukup bagus ya elegan simple untuk tombol ini pun cuma tombol untuk mengatur om saja tidak ada settingan wad segala macam terus lubang udaranya juga enak dia agak seret dipindahinya jadi kita bisa apa secara smooth untuk menggantinya mau plong atau mau agak sempit nah kalau dari segi desain yang pertama menurut saya kekurangannya itu dari tempat ngintip ini ya ini adalah bagian terbuka dari si bodinya yang dimana kita bisa melihat berapa lagi sih jus yang kita pakai atau sisanya ini kan ada minnya ya dia mentok segini nah kekurangannya adalah ya tidak terlalu terlihat gitu kalau dari samping gitu ya tidak terlalu terlihat eh tidak terlalu terlihat dari samping ya mungkin kalau misalnya dibuatnya seperti ini enak ya terlihat tuh tuh terlihat jadi sampai minnya itu terlihat oke tapi itu tidak jadi masalah ya ya lagian ketika satu kali isi ulang itu juga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu ya oke dan untuk kelebihan yang selanjutnya nih ini ini dari segi rasa saya salut dia baru launching terus baru saya coba memang ada satu pod andalan yang saya pakai itu yang rasanya memang dia bisa mengantarkan rasa yang enak yang bisa layarnya itu kebagi-bagi nah ketika saya coba yang ini dan ternyata ini bisa hampir menyamai bahkan menurut saya ini lebih enak sih ya lebih enak terus kalau teman-teman lihat di bagian dalamnya itu bagian penyerapannya itu si kapasnya itu dia agak sedikit besar gitu ya jadi ketika pakai juice yang 60-40 itu masih tidak ada masalah masih bisa kita gunakan ini dengan harga yang minim kita sudah dapat 2 catridge 2 catridge jadi kita bisa gunakan yang satu untuk free base yang satu untuk satnik dan 2 catridge itu sama ya sama jadi mau pakai yang mana aja bebas mau saltnik semua boleh mau free base semua boleh tapi kalau saya gunakan yang satu free base yang satu saltnik tuh ini dari segi rasa saya acungin jempol terus kalau bisa teman-teman lihat ini kan catridge ya nah ini ada gelembung-gelembung udara nih di dalam saya berpikirnya apakah ini nanti akan bocor ini tuh nanti hilang kadang-kadang tuh kan jadi kecil ya dia ada seperti ada gelembung udara yang terjebak tapi masih aman sih karena dia juga kalau tidak salah masih aman kalau kita leaking misalnya ya terus menggenang di dalam ini si alat masih aman masih ada apa sih ada sil-sil yang menahan si cairan masuk ke dalam mesin jadi kalau ini nya leaking disininya masih aman protektifnya proteksinya ya selain dari segi rasa nih ini yang menurut saya kayaknya kokosarang harus mengganti unitnya dengan yang baru lagi kenapa penggunaan ya penggunaan kalau ini penggunaan saya main di 08 ohm atau 06 ohm ini yang mau saya sedikit ini ya sedikit informasikan dari kapasitas baterai nah kalau teman-teman merasakan hal yang sama dari baterainya itu menurut saya menurut saya ini ya ini 0,4 nya itu menurut saya agak sedikit boros gitu ya jadi kalau saya pakai chainpep itu paling 3 jam itu sudah harus di charge ulang ya kalau pakai 0,4 nya tapi kalau pakai 0,8 dan 0,6 masih aman masih agak lama saya sudah nyoba gitu pakai 0,4 terus-terusan itu sekitar 3 jam saya harus nge-charge lagi sepertinya sih nanti ini kalau sudah booming bakal mengganti dengan varian baterai yang lebih besar lagi ya karena kalau tidak salah di bagian dalamnya itu kan koilnya ada 2 jadi ketika 0,4 ya otomatis dua-duanya nyala sehingga membutuhkan tenaga yang lebih besar lagi kapasitas baterainya juga yang lebih besar lagi seperti itu overall dari si jinak pod panjang ini yang mau saya informasikan kekurangannya untuk saya sendiri nih ya itu cuma dari baterainya saja yang berasa lebih boros ketika pakai 0,4 oke teman-teman kita tunggu saja mudah-mudahan ada yang terbarunya lagi dengan baterai yang kapasitasnya lebih besar dan bisa kita gunakan lebih lama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih